Kalo piano kan ada nyari sound, nyari sound gitu kan Terus pas aku onco, Dul Jaylani pada keyboard Gue lupa ganti sound Al Ghazali, El Rumi, Dul Jaylani Buset, kepikiran lo, mengkonsep Kadang gue juga, ini berat banget sih nama gue Nah, kalo apalagi, nama kalian tuh artinya ABCD ini-ini loh Pernah, pernah Pernah, iya Dulu malah disuruh, kamu harus baca dulu Buku, update gue terjalani Pernah, pernah malah Jadi suatu hari, kita lagi di Rukiah Di negara plus 26 Sensara, sensara kita Oke ini nih, ada warga-warga gak? Mau ngaduin nih Siapa tau di depan ada yang sudah mengantri Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Ya gak apa-apa juga Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Salam juga Om Swastiastu Nama Buddha Salam kebajikan Ya silahkan duduk mas Apa? Apa? Kan mau salaman Ini lawas kayaknya ya Kayaknya bukan pada era anda Kayaknya ini Kayak begitu Eh, kayaknya bukan era anda Salaman beneran Itu loh Aduh, aduh Ini mah Loh Guys Kita kedatangan Wow Siapa pak? Hah? Ini dong Siapa pak nih? Ah Belum dapet nih Lurus aja ya Anak sekolahan Si Dul Dul Jalan Apribadi Gokir Tunggak engine Tadi abis ngumpul sama Sarah sama Zainab Tadi Ini ketahuan nontonnya dari bioskop Karena nyebutnya Sarah sama Zainab Zainab Pake J Bukan pake Z Tadi abis ini juga Aku mumpul sama Mandra Aku mumpul sama Bang Mandra Iya, iya, iya Kita rasa dewa Ah, itu Andra Itu Andra Mandra Mandra Teman-teman ayahnya ya Teman-teman ayahnya nih Ini anak anggota dewan pak Oh iya, benar Benar Anak anggota dewan Secara sah dan meyakinkan Secara sah dan meyakinkan Anak-anak anggota dewan Bang Borus gak mau nyoba Aku ngobrol juga kesana Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah aku kembali Misterius gitu Jangan, jangan Kita disini gak nyari-nyari misterius Oh iya, iya, iya Ini pacarnya Tisapiani Siapa itu? Hah? Kamu gak tau dia siapa? Dia itu pesugihan penonton Iya, iya, iya Dia itu di hire Wah Actingnya mah biasa aja Oh iya, iya Tapi pesugihan penontonnya itu loh Barengan sama aku ke dukunnya Abarengan Kan dong Actingnya bisa biarnya juga bagus Tapi Entah secara kebetulan atau emang bener kayak Pacar kamu itu Pesugihan penonton loh Iya kan bareng ke dukunnya Iya Maksudku Kok bisa-bisanya gitu Semua film yang dia bintangnya Akhir-akhir ini Penontonnya pulas Buanyak Kan Jawa Timur Ngomongnya jangan Banyak Kalau banyak tuh gak Jawa Timur Kalau Jawa Timur harus Buanyak Wake Toa hantik Wake Dari kata kasar Ake jadi Wake Kemarin kupingku tuh sempet Panas loh Gara-gara? Ternyata aku disini dibahas ya Sama TB ya Oh Iya, iya, iya Oh ternyata gak sebagus itu komunikasinya ya Kirain sih kabar-kabaran ya Kamu hari ini kemana Mau ngapain Iya sih TB banyak Kalau kita lihat arsipnya Iya, mau lapor Nah, mau melaporkan balik Enggak 11-12 nih kerjaannya nih Kayaknya saling lapor ya Oke Kok ada Cehe secantik di Sabian itu kok Kok ada gitu Masuk dong Masuk Masuk dong Masuk Masuk dong Masuk Bisa aja Emang bener nih Anaknya yang busuk nih Plek-ketip Pinter bener Emang kayak bapaknya ini Juga mau lapor kok Saya katanya dibilang mirip sama keyboardisnya Dewa ya Ah Iya Cara muntanya Ada yang bilang kamu mirip keyboardisnya Dewa ya Iya Iya, 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 iya Siapa ya Ah Saya cari dulu di Google ya Soalnya saya agak-agak kurang familiar Kalau dengan Dewa tuh akhir-akhir ini lagi in banget tentang vokalisnya Aku punya jokes Apa? Musisi penyanyi-penyanyi apa yang suka pake jeans terus? Penyanyi-penyanyi apa yang suka pake jeans terus? Gak tau apa? Cari dulu dong Gak tau bener penyanyi suka pake jeans, gak ada Ahmad Denim Ahmad Denim Gak kepikiran dari tadi mikirnya Jeans, 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 gak ada jeans apa ya Ternyata Ahmad Denim Guionmu ini loh, Dul Tak bilangin ayah loh nanti Itu di film apa ya? Dialog itu ya? Star Syndrome Star Syndrome Tak bilangin ayah kamu loh Di situ kamu main pake grand piano lagi manggung Pake kostumnya kalau gak salah warna rupiah warna putih-putih ya? Lupa aku sih Iya putih-putih kalau gak salah tak bilangin ayah loh Kang Soleh itu, Kang Soleh Iya, iya Setelah-terelahnya Kang Soleh Oke, Dul Jayelani ya Oke, aduh sih kalau ada dia sama Gak bisa ngadul lah, ngobrol-ngobrol aja sama Dulmanya Kayaknya jarang-jarang dia ada nongol-nongol di Dunia perngobrol-ngobrolan Youtube ini ya Dul Jayelani ya Maksudnya ini Suatu keistimewaan loh ini Waduh, aku lah yang istimewa Lah ya bener gitu Nah, ini mengenai yang pertama ya Dibilang mirip sama keyboardisnya Dewa dulu ya Ini mirip nih, mirip apanya Kan ada banyak nih Miripnya mirip apanya Mirip selera musiknya Mirip looksnya Mukanya Oh mukanya Suaranya Suaranya Jadi kesel bang, jadi kan aku kan Sangat-sangat Ngefans sama John Lennon kan Oke, sebenarnya John Lennon ya Sama Kurt Cobain juga Kurt Cobain, oke Terus aku tuh selalu berusaha semaksimal mungkin tuh Kalau nyanyi tuh mau mirip banget sama John Lennon Ataupun ke Kurt Cobain Kurt Cobain Udah kan nyanyi Nirvana berarti ya Kita ngomongin Kurt Cobainnya Nirvana ya Jadi pingin banget punya Pingin banget nyanyi tuh kayak Appearance-nya ketika di panggung itu seperti mereka Suara Suara, oke Kayak Kurt Cobain, kayak John Lennon Tapi kenapa ya komen-komen netizen? Kok suaranya mirip bokap gak ya? Padahal nirunya Kurt Cobain Acuan itu kesana ya Tapi dulu kalau boleh jujur Ngomong ketemu langsung sama dulu Kan di depan orangnya langsung Waktu Tiba-tiba ada suara-suara pengisi Bapakmu ya Aku juga sebenarnya agak-agak Mas, ngapain sih? Yang mana tuh? Yang Aduh lagunya di yang mana Ada Bapakmu yang Openingnya malam Bapakmu yang banyak Nyanyinya Lupa aku lagu Dewa yang mana ya? Malam ini Itu kan udah triad Itu udah triad Di Dewa ada loh Kalau enggak Madu Tiga masuknya mana? Triad itu Triad maksudnya Madu Tiga? Bukan 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 Madu Tiga berarti Ya pokoknya ada deh Lagunya Yang nge-backingin Ini kali Separu aku Separu aku Dan terjadi lagi Itu Noah mas Oco loh Benten loh Itu jauh mas Beto Beto Pakai Do Beto Iya kali Itu apa ya? Mistikus Cinta Eh Ketika pertama kali Mirip lagi Iya berarti netizennya Enggak salah dulu Enggak tapi kan gue Nirunya John Lennon John Lennon ya Sir Eh udah Sir belum sih John Lennon tuh dapet Sir gak sih? Sir gak apa ya? Oh Sir Kayaknya keburu meninggal Elton John Iya Ada Sirnya John Lennon dapet Sir gak sih? Gak tau deh aku kurang mulai Yang dapet kan Paul McCartney ya Paul McCartney iya Kayaknya udah keburu meninggal Elton John iya Iya Kalau John Lennon makanya dengan segala kontroversinya beliau Kayaknya keburu meninggal Keburu meninggal kali ya Meninggal dibunuh fans Waduh Iya kan itu kan? Kalau John Lennon iya kan? Banyak konspirasi Konspirasinya tentang itu kan? Ini aku seneng ini Negara kiblatnya musik emusi Inggris 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 Ya kan? Ya kan? Kiblatnya Inggris Inggris British in passion British in passion satu Iya ini aduh Oh suka juga belum British Suka Queen Lo ya ini tanpa disengaja Bukan karena kamu bintang tamunya ya Memang iki ya Iya Atas-atasnya kan tuh orang-orang Inggris KB sedoyo Queen Elizabeth Peaky Blinder Mas-mas Mercury Iya gitu Terakhir Saya kalau nggak salah dengar berita Pernah kalian satu bioskop memenuhi Baru-baru ini Karena ada film Queens Montreal ya Isinya kalian semua loh itu Di premiere Nonton live Montreal Queen Ayah ngajak keluarga buat nonton Karena emang keluarga aku tuh Semuanya ngefans Queen Semuanya ngefans Queen ya Nah karena terakhir-terakhir ini kalau nggak salah ada konser kan mereka lagi tur Vokalisnya Adam Lambert Iya Adam Lambert Itu ada cerita lucu Oh Lambert bukan Lambert ya Ada cerita lucu Apa? Kenapa? Jadi seumur hidup tuh aku nggak pernah lihat ayah nangis Kecuali dua kali Hah? Nggak pernah aku lihat ayah nangis Oke Dua kali? Satu? Kecuali dua kali satu waktu dulu di pemakamannya Almarhum Gus Dur Oke Masih kecil Oke Itu wajar lah ya Ya orang meninggal memang momennya haru lah gitu Eh haru duka lah gitu ya Terus kita alhamdulillah pernah tuh nonton Queen di dimana ya Aduh lupa dimana Singapura atau apa ya Oke waktu lagi tur Asia Iya 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 Vokalisnya? Adam Lambert Adam Lambert juga memang dari dulu kan Iya pegangannya Terus lagi lagu pertama gitu Terus aku lihat ayah aku nangis Kenapa? Saking ngefans sama Queen Itu pertama kali nonton Queen live kayaknya Berarti kejadiannya kamu masih kecil dong? Udah agak-agak remaja lah Ahmad Dhani sesenggukan nonton Queen Lucu aja gitu kan Ayah kan renal tegar gitu Iya-iya Ngelene gitu Kayaknya hatinya tuh udah diterbuat dari batu gitu Kayaknya Terus lihat dia nangis nonton Queen tuh aneh aja gitu Aneh aja ya Pemandangan yang aneh gitu ya Kan dulu kalau gak salah yang sempat mempopulerkan Kalau konser penyanyinya udah gak ada Terus dihadirkan versi hologramnya Queen yang awal-awal salah satunya juga kan Iya kan Dengan suaranya Freddie Mercury Terus yang lainnya pada main masih orang aslinya Biar seolah-olah masih Freddie vokalisnya gitu Pernah kan itu Top memang ini Queen Mas Dulce Kalau Queen Saya seneng Dulu kan Bohemian Rhapsody nonton berapa kali filmnya Sekali aja Berkali-kali sih nonton Ah kan berkali-kali Karena pengen nyanyi di bioskop Karena Iya aku nonton 7 kali Kalau itu udah Itu film bioskop teraneh yang pernah saya tonton 7 kali Sisanya gak ada Sisanya paling 2 kali Paling banyak Ayahku juga tuh Nontonnya berkali-kali tuh Seneng aja gitu Seneng lagi Seneng lagi Cuman sayang lagu yang saya sukai Tidak populer kayaknya lagu buat di kalangan masyarakat Apa itu? Good Old Fashion Loverboy Oh Wih Mercik loh gitu ya Adar Makanya Queen bukan sembarang Queen Queen di bawah Kalau gak jadi pantun Emang kadang-kadang kalau band tuh yang keren-keren Malah yang gak ngetop Kadang-kadang Tapi itu pun setelah kita mendengarkan seluruh lagunya Baru kayaknya saya sukanya sama yang ini deh Yang kita juga seneng dengernya Seneng juga Suka album apa kalau Queen? Aduh Kalau ditanya suka album apa Saya sebenarnya agak bingung Karena lagunya menceli-menceli Mencelak-mencelok Gak semua ada satu album Oh suka semua gitu Ya paling seneng albumnya Paling ini ya Bintang 5 mungkin ya Oh iya 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 Beda Tapi kan Secara tidak langsung Bahkan sekarang sudah jadi rahasia umum Kalau memang Dulu seorang Ahmad Dhani menciptakan dewa Ya karena dia ngefans sama Queen Iya Iya kan? Dipilih Awal-awal Maaf aku potong Awal-awal Toto Toto Awal-awal Toto Tapi pas sudah mulai ke bintang 5 itu Queen banget Iya maksudnya sampai menciptakan Apa ya sebutan ya? Dewa Udah gak ada lagi yang nyaingin Sama seperti kita nonton di film Bohemian Phapsody Jadi ternyata dipilih nama Queen adalah karena Ya Hermajesty gitu Yang paling-paling udah Hermajesty Nah ini mungkin disebut Dewa gitu ya Siapa lagi mau ngimbangin Dewa gitu kan Secara filosofi nama Kalau nyokap kan ratu Iya Ya kalau nyokap kan ratu Bener Saya gak mau ke arah sana Dulu Ke arah sana tuh Rizkan Dulu Walaupun saya udah tau kalian se-chill itu Itu kan tadi tentang Queen Nah sekarang kita bahas tentang Queennya Indonesia Memang kalau nyebutin pantes Gak apa-apa disebut Queennya Indonesia Memang musikalitasnya Dewa 19 tuh Wow Ya ya setuju Termasuk Mas Dul sebagai anak Dari salah satu pendirinya ini ya Musikalitasnya juga kan Wow Sampai-sampai bisa Menggantikan posisi sang ayah Ketika kalau Ada kan beberapa kali Dewa Mangung Kalau lihat-lihat di selamat Yang main malah Dul Iya dulu pas ayah lagi sekolah Gak usah digituin Sekolah Sekolah Belajar Aku udah menggunakan bahasa yang sedemikian Sehingga tuh Enak didengar gitu loh Sekolah Iya Ya gitu Udah gak usah dititik berangkat Masalah itunya Kenapa dulu gantiinnya gitu loh Kalau untuk tadi masalah Pernah ngegantiin posisi bokap Menjadi keyboardisnya Dewa Musikalitas Dewa kan Maksudnya Kalau ketika saya lihat main ya Fine-fine aja gitu Sama nih jadinya skillnya gitu Padahal kan secara ini kan Anaknya gitu Harusnya kan Belum sebegitu ini Dari dulu emang diajarin bokap musik kah Atau dielesin kah Kalau Diajarin pertama dulu bas Oh diajarin Karena kan laki-laki tuh Kita Laki-laki tuh harus gini Jarinya harus gini Salah Salah Enggak laki-laki harus bisa main bas Iya harus bisa main bas Kalau levelnya udah oke Pakai jempol Dulu lagu Ini kali ya lagu I will survive tuh Ajangnya Anak-anak bas Pada nyombong Enggak dulu Ada diajarin main slap dulu Awal tingin banget Abis sunat pokoknya Abis Baru ini masih peri-pering Angkang-angkang pake sarung dong Enggak udah sembuh lah Udah sembuh terus diajarin ayah main bas Kayak gini dulu main Dia pamer Dia pamer Itu kamu belum diajarin Baru diajarin Iya maksudnya dia bagai Tapi dia udah begitu Duh kayak begini Dimain Nyombong Itu namanya Ya kan pake jempol Itu kan yang digitu-gituin Kan gitu Ya gak tau sombong Enggak sih gak sombong sih Murni-murni mau Menunjukin Karena pada saat itu Kita mau buat band laki-laki Oh the lucky-laki Iya oke Terus diajarin Bancar tempo Oh iya Makanya Anak-anak bas itu Harus kawin dengan drum Drum Iya That's why Kenapa banyak pemain bas Kalo lagi main Tiba-tiba ngadep ke drum Bos Gak bareng nih kita nih Kalo boleh tau Makanya kalo Di laki-laki Aku selalu deket KKL tuh Buat sinkron kick Sama ini Biar sinkron Biar barengan nih Sama ketukannya Biar sinkron nice Biar sinkron nice Jadi kayak festival ya Sinkron nice Oke bas Bas Terus kemudian aku Kelas 6 SD Suka banget sama Muse Oke Band muda banget tuh Muse Band muda banget tuh Muse Terus Aku bilang ke ayah Ayah aku mau dong Bisa main piano Kayak Matthew Bellamy Oke Udah les aja gitu Akhirnya les piano Ah kenapa kalo untuk bagian itu Gak diajarin Langsung malah disuruh les Ada cerita lucu Apa Iya kan Ada cerita lucu Ini kalo gini-gini Ini jaman dulu ya Karena dia tuh gak pernah Di mana jadi Kayak gini-gini tuh gak pernah keluar Ya aku agak-agak males podcast Sebenernya kan Ini karena Bang Baudis aja Ya ampun dul Matur sembahan umum dul Jadi pernah ini Sebelum sama Tisa ya Oke Ini jaman SMA gitu Laki-diketin cewek Oke Terus kebetulan Dulu aku pernah diajarin sama ayah Songnya piano Cintakan membawamu kembali Oke Songnya doang tuh Songnya doang Belum yang Terus aku tau gitu Aku diundang Terus aku diundang kan Diundang ke acara ulang tahun Si cewek itu yang aku deketin Terus aku udah feeling gitu Entah feeling Entah GR Ntar pasti disana gue disuruh nyanyi gitu Oke Terus Ayah Malam-malam Ayah Ajarin aku dong Draftnya Cintakan membawamu kembali Oke Ajarin tuh berdua gitu Romantic death and son lah ya Iya Iya Ajarin Cintakan membawamu kembali disini Nuwai rindu Itu mukanya kangen ya Bukan Beda ya Beda Kalau kangen tuh gimana ya Kangen Redmur dan ku baca Oh beda ya Oke Oke Nah terus Diajarin lah tuh Full berarti Full Oke Dari mulai intro Sampai outro Oke Bisa kan Alhamdulillah bisa Terus bener tuh Dateng tuh Ke acara si cewek itu tuh Maaf ya Tissa Ini jauh Sebelum Sebelum aku mengenalmu Dari tadi Dia banyak banget loh Disclaimernya Berarti kayaknya akan dipermasalahkan Dari yang udah-udah sih Kayaknya dipermasalahkan Kayaknya nih Nah terus Oke Bener Ternyata pas dia cerelang-tahun itu Disuruh main Disuruh nyanyi Oke Disuruh nyanyi Ya dulu Nyanyi Enggak Gue main piano aja Yang kayaknya terserah Bebas siapa Aku kita ngiringin piano Terus akhirnya Full tuh main Cintakan Oke ya kan Dapet cewek Gue langsung mikir apa Pantes ya bokap gue Zaman dulu Banyakin demen Terita lucu sih Ya Zaman SMA Tapi itu tidak bisa dipungkiri Emang ketika Ketika cowok main musik Itu kan Apa ya Damagenya tuh Auranya tuh berlebih gitu Mas Iya lah Mas Gak usah kesana Arahnya mas Saya kan Kalau di posisi itu Bukan pemain musik Penikmat musik Jadi adanya tuh Di depan Gak di panggung Penikmat musik Oh loh saya bisa Main alat musik Bandel Makanya gak dikasih Yang di atasnya Bisa main musik Masnya juga ada Arah aja lagi Oke baru itu Langsung lah Diajarin Diajarin Oke Gara-gara opening bridgingnya adalah Pengen diajarin Lagu Cintakan Membawamu Cintakan Membawamu kembali Terus Orang-orang Band Dewa ini kan Dapada tau Kenal juga ya Gak udah pada tau Kalau aku bisa Main Main Cintakan Kan lagu Dewa yang lainnya Terus pas dicari Pengganti Dewa itu Pas dicari Pengganti Dewa 19 Ada yang bilang Kenapa gak Keyboard Rizeng ini Keyboard Rizeng ini Nah pihak warga Juga Komari Lasok Menyarankan aku Karena aku bisa Cintakan itu Oke Tapi kan itu satu lagu Tapi kan bisa semuanya Dengan satu lagu itu Itu bisa menyelesaikan semua Notasi-notasi Lagu-lagu Dewa Yang paling susah itu kan Oke Jadi ini udah level Tersulit aja Udah bisa Yang lain mah Yaudah udah masih bisa Sebenernya yang paling sulit ini sih Bukan cinta manusia biasa Itu yang paling sulit Tapi itu juga jarang dibawain Kalau ketika show of air kan Akhirnya dari situ mulailah sama Dewa Mulailah sama Dewa Suka Gimana rasanya yang manggung Dengan om-om sepuh itu Kemeteran ketika mau manggung Tapi ketika di backstage Ya pasti becandaannya Iya Lucu sih Apakah ada becandaan-becandaan Yang di luar usiamu Ada mimpinya Cuma lupa Udah lupa Lupa ya Itu pertama kali Belajar profesional Main musik itu sama Dewa Sebelumnya kan ya Fun-fun aja kan Gila ya Magangnya Emang Ya memang Tidak bisa dipungkiri Kalau kamu anak seseorang Akan mendapatkan privilege tertentu Itu gak bisa dipungkiri ya Tapi balik lagi Kalau minyak kita pun gak bisa Skill yang gak mumpuni Yang kebuang juga pasti Gak akan bisa juga Magangnya sama Dewa Gini Kadang-kadang gini Kalau ada anak orang kaya Bisa kaya Ya bapaknya emang kaya Gitu Nah kalau dulu Di dalam karir bermusik Pernah ada beban berat Enggak Kausah Wah anaknya amat dani Harus jago main musik Ataupun Ah ya dia bisa begitu mah Ini kalau anak ya Oh kalau anak Terusnya Boleh Antu mau bilang apa Terusnya Enggak Itu kalau aku kan Privilege itu kan Alhamdulillah gitu ya Cuma kalau aku tuh Semua kan kembali Ke dalam diri masing-masing Ya Bisa atau tidaknya Memanfaatkan privilege itu Itu dia Gitu Bisa gak kita Kalau kita punya privilege Tapi kita males-malesan ya Kembuang juga Kembuang juga gitu kan Mungkin banyak juga Aku punya teman-teman Yang punya privilege Itu yang gak mau Memanfaatkan juga Banyak juga gitu Tapi ya Itu kan jadi tantangan Aku alhamdulillah Ditaktirkan Dari anak seorang Musisi Yang legendaris Saya bunda Ya aku dikasih privilege Itu ya aku harus Memanfaatkan sebaik mungkin Itu luannya ya Iya Bapak ibunya loh Alhamdulillah Alhamdulillah Musikalitas tinggi loh Jadi ya itu sih Semua kembali Ke dalam diri kita Masing-masing gitu Iya Iya Bilihannya dua Pak Apa Lahir dari keluarganya Anak Rati Ahmad Atau Ahmad Daniel Kok Mas Kok bisa ada milih begitu sih Hah Kayaknya kalau ada bisa milih begitu Dunia ini tidak seimbang deh Gak akan ada cerita Si miskin dan si kaya Kalau Kalau cerita Dua keluarga begitu Iya semua punya privilege Masing-masing lah Tinggal kita mau Manfaatkan apa enggak Tapi kalau yang ngeremehin Ada gak Aku gak pernah mikir situ Tapi Enggak pernah ada nyampe Enggak ke kupingnya Aduh yang meremehkan Atau yang mengecilkan Enggak sih Cuma aku kan Waktu dikasih kesempatan itu Aku benar-benar ngulik tuh Benar-benar ngulik Paling susah tuh lagu dewa Sebenernya Selain cintakan Kosong Seperti hantu Terus itu Wah itu sampe Lagi latihan Aduh 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 Itu Chordnya susah banget Oh itu chordnya susah Iya Bentar Chord susah ini apakah Terinspirasi dari Queen juga Queen itu kan Ada banyak yang bilang Kuncinya Tidak harmonisasi nada Maksudnya enggak Biasa orang udah ada urutannya Kalau dari kesini Biasanya kesini Nandanya dari sini Kemana tiba-tiba Gapak kegara-gara itu Susahnya Karena chordnya disini Tapi bassnya beda Gitu loh Kan kalau piano gitu kan Kadang kita main chord ini Bassnya ini Biasanya udah ada patokannya tuh Paling kesini Ini tiba-tiba loh Gini tapi kok Nadanya enak gitu Iya gitu Aku sering banget tuh Ketemu orang-orang Lagi main gitar dewa gitu Enggak gitu Salah gitu Sebenernya Mereka hanya menyederhanakan aja Mereka kebanyakan dari Google kali ya Aslinya enggak begitu Iya Bener-bener terinspirasi Queen juga kan begitu kan sebenernya kan Kalau lagu itu terinspirasi dari Jealousy Queen Dari situ Akhirnya tiba-tiba banyak yang ngomong Tapi kalau dulu tuh ngulik loh gitu Om Agung Gimbal Om Agung Gimbal Dulu tuh ngulik loh bagus lah gitu Ya akhirnya yang ngulik-ngulik Sekarang jadi additional tetap kan? Om Agung Iya Om Agung Udah personil Oh udah personil? Personil loh Oh dulunya additional tetap terus jadi personil ya Aku kurang tahu deh Udah langsung personil Udah langsung personil ya? Udah langsung personil ya? Pusing apa enggak ya? Satu bin isinya jago-jago semua tuh Maksudnya di segala lini tuh Ini the best off-nya ya Kak Tapi untungnya Om-om Dewa tuh nganggep aku tuh anak sendiri Sudah dianggap seperti anak sendiri ya? Kalau misalkan Bukan personil doang Semuanya Jadi misalkan ada ternama Om Crusoe gitu Aku masih kelihatan grogi gitu Nak kamu mau nyobain apa lagi? Lagi deh Kosong lagi deh Udah lancar? Enggak deh kosong lagi Untungnya gitu Care Jadi kekeluargaan Emang sih kalau Dewa tuh Kekeluargaannya kuat banget Tapi kan gini dulu Kalau aku nonton Dewa Live gitu Ya kan pernah beberapa kali nonton Dewa Live Sebenernya kan kalau kamu pas lagi main keyboard Gak akan terlalu kedengeran Ada kepletot Satu dua kali tuh Ketutup dengan suara-suara Sebenernya Tapi kan kita sebagai Moral ya? Sebagai moral Sebagai musisi kan Ibarat stand up lah Ya kan? Kadang orang gak nyadar Itu lucu apa enggak ya? Kalau gak lucu kan Gimana gitu ya? Iya maksudnya kan Beberapa kali kayaknya kita gak akan Kalau ada yang salap Aku ngehnya itu Kalau mereka udah Ada di posisi yang tidak seharusnya Terus sambil senyum-senyum Bukan marah ya Senyum-senyum Lagi main bass ya Tiba-tiba gitu Itu berarti ada yang salah tuh Kayaknya biasanya tuh Ya lebih ke moral sih Kalau salah tuh kayaknya gimana gitu Pernah gak dulu? Maksudnya Di momen apa gitu Ada pernah salah? Pernah Pernah Sel kunci Atau Sampai di Bully bala dewa Pernah gue Ini kalau acara TV Boleh Sebutin aja Jadi kan waktu itu lagi Kalau gak salah lagi main Di Rahasia cinta apa ya? Di trans tujuh ya? Pakai ini nih Masih itu kan dulu Ini nih Iya tetap aja Ini juga kan udah keluar Rahasia cinta Terus itu ya? Iya Ada omari lasso Ada omonce Nah terus Lagi lagu pupus Baru ku sadar Itu kan interlutin Pake sinisizer kan Dan itu di awal banget Dan itu sendiri ya? Tunggal suara itu Tidak ada suara-suara lain-lainnya gitu Nah terus Kalau piano kan Nah terus ada Nyari sound Nyari sound gitu kan Terus pas omonce Dul jalani pada keyboard Gue lupa ganti sound Itu lumayan fatal sih Fatal banget Jadi Kok gini ya? Jadi kayak duk-duk sepatu muda ya? Sampai aku denger Aku denger Bully bala dewa pada komplain Kok dul gitu sih mainnya? Tapi gak apa-apa Akhirnya kan besokannya Jadi lebih fokus gitu Jadi lebih fokus ya Sudah bersiap-siap gitu Ketika akan Introduce para Pemain-pemainnya gitu Personil-personilnya Tiktok Itu sampe sekarang Kalo inget Aduh Itu ketika itu Langsung sepersikian itu Kaget ya pas ya Tiktok Slow Cuma kan berada dewa pada Ngamuk katanya Katanya Wah ampun Ya begitulah Tapi dulu laki-laki Mau diterusin Apa Udah jadi Ya udahlah Sebisa-bisanya aja Padahal Kalo mau ada yang request Mereka manggung-manggung Kalo enggak Pingin diseriusin sih Cuma kan Sibuk banget Masing-masing kan Ya sih Sibuk banget Mas El dengan arisannya Iya Bintang tamu kok jadi tetap Iya kan Awalnya bintang tamu Saya liatnya Terus sama-sama Ada juga Lu ada lagi Masuk mungkin Bercanda-becandanya Al dengan syutingnya Film dan series Iya kan Kamu aja kayaknya Yang lebih Bermusik tuh Kayaknya kamu ya dulu Karena Kalo menurutku Zaman sekarang musisi Banyak godaan Banyak godaan Maksudnya Contoh gini Kalo di aku Ini Apa maksudnya Semua orang ya Banyak teman-teman gue juga Kalo aku Pribadi gitu Misalkan nih Aku Bang Boris Misalkan Jadi musisi Amin Pengen banget Sebenernya Enggak bisa Nah terus Kan musik tuh Butuh komitmen ya It's not all about money Coba kita bayangin Misalkan dalam sehari Kita dikasih Kita ditawarkan Job musik Harga 100 juta Misalkan Jam 7 malem Di hari Jumat Oke 100 juta Tapi juga ada tawaran lain Masuk nih KOL 200 juta Oke Beli yang mana Milih dua-duanya KOL kan bisa dikerjain Kapan aja Tapi kan Enggak Misalkan di jam yang sama Harus di jam yang sama Di jam 7 itu Ada kerjaan dimana 200 juta KOL Tergantung Pokoknya di momen yang sama Ada dua penawaran Mungkin kalau orang pada umumnya Akan KOL lah Karena lebih simple Lebih ringkas kerjaannya Karena Aku musisi itu kan Passionnya It's not all about money Kadang mungkin Banyak teman-temanku juga Teman-temanku yang Nyerah akhirnya disitu Nyerah disitu Milih KOL Mungkin ya Ini tidak berlaku Untuk orang yang udah mikir cincilan Ya Karena kalau udah urusan Cicilan dan perut itu Ya mana yang Tapi kalau masalah bujang Itu banyak banget Yang gak komit disitu Jadi Tergoda Itu ibarat-ibarat Mengkhianati musik lah Itu ibarat Kalau aku Bisa salah Ibarat Bang Boris Stand up sama KOL Di hari yang sama Bang Boris dia coba Stand up 100 juta Misalkan Amin Jam Jam 7 Jumat Jam 7 malam Malam itu Harus main Enggak Ada penawaran yang sama Iya Dan ada penawaran yang sama KOL KOL 12 juta KOL Iya Berarti kan karena Udah cincilan kali Betul Ini 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 makan apa Aku Kalau gak Gara-gara mereka Ini gak akan berani-berani Aku ngundang kamu Ini karena mereka-mereka Ini aja Makan aku berani-beraniin Diri Ngundang kamu Iya Mungkin Mungkin Karena aku masih muda Kali Ya Jadi berpikiran Ya musik Gak semuanya Soal uang Itu kan Tugas gitu Untuk menyampaikan Sesuatu Berarti bisa dibilang Di antara tiga Al-Eldul Kamulah yang paling Filosofis Mengenai musik ini ya Filsafat musiknya Kayaknya Gak tau juga sih Ini maksudnya lebih Aku Musisi Iya kalau aku Ada Mungkin karena aku belum Cucilan ya Milih Milih musik Apapun itu ya Misalkan ada Hadidul Ini ada acara nih Gampang nih Easy money nih Kamu cuma ini doang 300 juta Tapi ini ada Manggung Mbak Yu Aku milih Manggung Manager pasti sebel ya Hadid Adik Kata aja Filsafat juga sebal Filsafat juga sebal Aku gak diambil sih Ya begitulah itu Selang-seling Tapi kalau Kan tadi musik banget Sebenernya dari Kamu dan kakak-kakak kamu Kalau ditanya Di antara tiga orang Siapa yang paling gak musik banget Sebenernya Semuanya musik banget Semuanya musik banget Semuanya musik banget Cuma mungkin yang masih Main mencari Nafkah di musik Yang mungkin aku kali ya Dedikasi untuk musik Semuanya musik banget Semua passionnya gede-gede Di musik Tapi emang Gokil sih emang Dulu ketika ngedenger Nama-nama kalian tuh Wah nih Emang Bapak ini rajin Baca buku pasti Al Ghazali El Rumi Dul Jailani Burset Kepikiran Mengkonsep Kadang Ini berat banget Apalagi Apalagi Kalau dilihat Arti-arti dari Ketiga nama itu Wow Iya Malu gue masih Terlalu berat di nama Waktu kecil Sakit-sakitan gak? Enggak sih Enggak sih Iya Kalau kalian ada protes gak sih Setelah tahu Arti nama kalian Nama lengkap kalian ya Nama hasilnya Pak Kenapa sih Ayah Kenapa sih kok Namanya ini berat banget loh Gitu Enggak sih Karena kita percaya Insya Allah Nama itu bisa menyelamatkan kita Amin Amin Atau sebenarnya Ada pernah momen dimana Ayah ngasih tahu ke kalian Nama arti Dan nama kalian itu artinya ABCD ini Ini loh Pernah Pernah Dulu malah disuruh Kamu harus baca dulu Buku Inisiatif Inisiatif ayah Bunda Oh bunda Oke Terus ayah Ayah dengan logatnya gitu Siapa yang berani rukiah kalian Nama kalian tuh Al-Ghazali Abdul Kodir Jelani Dalvin Rumi Bener sih Bener sih Secara logikanya Bener sih Ya kalau bokap Logikanya Mau dipuat banget ya Iya bener Makanya Aduh Cocoknya apa sih Dia itu ilmuwan Kali ya Sebenernya Kalau aku lihat ayahku Sebagai apa Filsuf sih Filsuf Kayaknya ya Kalau aku lihat ayahku Mungkin banyak orang Mengsalah artikan Sikap Ataupun omongan beliau Sebenernya ya Banyak orang Menyalah artikan kan Maksudnya gak siap Dengan orang yang Seceplas-ceplos itu Dan orang kan juga Lihatnya di medsos doang Iya Tidak kenal secara langsung Gitu Gokil Aduh Mas Dul ini Terima kasih banget loh Udah mau dateng-dateng Nyempatin kesini Oh iya Kalau dulu kan Tisa Pas kemarin kesini tuh TB Bukan Itu nama jalan Dan pahlawan Dan TB bukan Tegar bangun juga ya Bukan Tegar bangun Bukan TB Katanya tuh Kalau bulan puasa Kalau hari Raja Idul Fitri Lebaran itu biasanya Ya Kamu ke rumah dia Atau kamu ke rumahnya TB gitu Nah kalau ini Lebaran kali ini Dia lagi di Bali Oh nantinya akan di Bali Karena ada kerjaan Enggak Liburan Liburan keluarga Aku disini kayaknya Enggak nyusul Atau dia kesini enggak Family first lah Iya Maksudnya lebaran Hari pertama kedua Oke udah beres Nah hari ketiga keempatnya Setelah kan masih pada libur Suasana Idul Fitri Liburan Nyusul Atau ada dia kesini Mungkin KUA kali ya Amin 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 Apa KUA KUA Kantor Itu urusan Agama Mas itu Itu lembaga Enggak boleh dimain-mainin Jadi gini tuh Kemarin tuh tuh Mau ada Tamu kehormatan Buat acara nikahnya Iya Kemarin tuh TBC bilang Ntar kalau mau nikah Itu tuh Mau ngundang Tamu kehormatan Dan nyanyi ya Nyanyi ya Ngemsi juga Empat personil Agal Oh iya Kemarin ngobrol juga Pengen dong Ayo dong Kamu tuh Merespon kini tuh Merespon formalitas aja Bagaimana Masa sih Dul Hari bahagiamu loh Dul Kamu serahkan keempat-empat Abang-abang Sumatera Utara ini Tanpa arahan yang jelas Kalian berdua tuh Jawa Tok Tiba-tiba Hosen Batak Gak lah Gak lah Kan aku respect juga Lah iya bener respect Tapi kamu mau Menyerahkan hari bahagiamu Hari sakralmu ini Ke mas Gak masuk logika Dul Kayaknya asyik ya Ayatnya pernikahan Gitu ada agak lain Gitu aktif Ini berapa yang ngiringin dewa pak Wah Itu keringet dingin mas Itu ketek basah ya Lipetan ketiak perut basah Semua itu Yang ngiringin dewa Ya Allah Mereka juga gak akan Mau main kali Mau jadi tamu Pasti di nikahannya Dul Main dengan dewa Main kan Ini kita berandai-andai Pernah sih Aku pernah mimpi gitu ya Lagi tidur gitu ya Oke Ya mimpi lagi tidur loh Tiba-tiba kok mimpi nikah Dewa main gitu ya Kalau nih Dul Sampailah nanti di hari bahagia Dan tisabiani Amin Amin ya Allah Kamu nikah resepsi ya Eh kalau nikah adat Yaudah lah Gak bisa diganggu gugat ya Adat udah Plek-ketip-plek Begitu bentuknya Ketika resepsinya nanti Kamu mau siapa yang manggung Atau ada band Kamu ada singer Atau siapa Atau sebenarnya gak mau Atau gimana Atau bahkan mau ada banyak band Agak lain sih main Enggak Dul Enggak gitu Enggak aku arahku tadi Bukan kesana loh Dul Agak lain main Lagunya satu to Itu juga lagunya gitu-gitu aja Cg-cg Dul Kuncinya cg-cg Kamu ada keinginan dewa yang main Pengen Pengen aja Pengen Si om-om itu mau emang Harusnya mau Harusnya Enggak kadang-kadang gini Kalau aku misalkan Ada temenku nikahan Aku disuruh jadi MC Aku gak mau kerja Aku pengen jadi Tamu undanganmu gitu Aku Yaudah aku pengen menikmati Melihat kamu Kan menghibur Iya benar sih Kamu pengennya dewa Dewa meratu kali Dewanya gue Om alas itu juga ya Iya Lantunya juga dua vokalis itu Wah lah lah Ini anaknya emang gak jauh beda Bener Emang bener anaknya ade Emang bener Emang bener anaknya ade Maksudnya kayak Sebenernya emang Manggung aja Kenapa harus ribet Kan gitu Suka-suka hal-hal Yang mungkin-mungkin Gak mungkin nih Ide-ide buruk Dan cemerlang Gitu Kalau gitu Dul Lebih baik agalain Yang berkorban Lebih baik agalain Berkorban lagi judulnya Ya ampun Pengen ya dewa yang main ya Pengen banget lah Pengen banget dewa yang main Pengen banget dewa yang main Dul Ya ampun Ya kita si Dul mau-mau aja Cuman om-om dewa itu mau apa enggak Dul Sapa ini Sapa ini Kemarin Kemarin gue sempet Ngerespon Soal agak lain Ngerespon apa? Jadi kan Oh jarang-jarangnya beliau Lagi liat-liat ini film apa sih? Agak lain Banyak yang nonton ya? Agak lain Agak lain Wih segitu tok ya Responnya Gitu tok ya Ya memang Bapakmu ya Dul Memang begitu Bapakmu ya Harus kita maklumi memang begitu Oke kalau begitu Mas Dul Mudah-mudahan Amin Rencana di resepsinya Untuk menggunakan agak lain terwujud Amin Terlebih lagi Bukan agak lainnya Rencana sebelumnya Yaitu dengan Inisial TB Untuk disahkan gitu Mudah-mudahan Dilancarkan Amin Dan juga mudah-mudahan Sang Ayah Kembali lagi Aktif Untuk Dewas 19 Menciptakan lagu baru Lagi rekaman Nah Bila laki-laki tak boleh nangis Kayak pernah denger Apa? Itu kan Laki-laki gak boleh nangis Ada band namanya The Laki-Laki Ada juga lirik lagunya Yang gak boleh nangis Ini maksudnya apa lagunya ini? Mungkin lebih versi dewasanya Oh versi dewasanya Dulu versi anak kecil Ini mungkin versi laki yang sudah banyak Mencicipi Asam Garam Kehidupan Single tapi berupa album? Single sama Om Elo Oh sama Om Elo Oke Mudah-mudahan lancar juga Dan Mudah-mudahan dul Band laki-lakinya lancar lagi Ada band sendiri gak? Kodir Kodir ada Kodir itu siapa-siapa? Kodir aku sama temen-temen Oke Kenapa disamanya Kodir? Kodir? Kodirektor? Atau apa Kodir nih? Kodir? Abdul Kodir Oh dari Abdul Kodir Oke Yang bikin bikin Abdul Ah udah ada Abdul And the Coffee Theory Jailani Solo kan Ini ngeband ini aja lah Alter Ego Alter Ego Kodir 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 Udah ada di semua digital platform Ah itu sudah ada Dulu albumnya seribu bulan Kalian denger pasti suka Gak mungkin gak? Ah bener Ini sudah Yang punya musik Yang ngomong nih Jaminan mutu Pasti mau Banyak ya Pak Menjajikan dulu Pak Karno Iya kirain Tukang insinyur doang Semua yang mengaji doang Semua yang mengaji doang Dulu-dulu aja Dulu-dulu aja Biarin gue Maka usah diurusin Mandra Ceritanya jadi mandra Dari Pak Haji Mandra Oke kalau begitu dulu Terima kasih banyak ya Semoga lakas sembuh juga Ini by the way For your information aja Lagi kurang enak badan Sebenarnya Mas Dulu Tetapi tetap memaksakan Waduh terima kasih banyak Aku yang makasih banyak Semoga Mas Dulu sehat-sehat selalu ya Sehat-sehat juga Amin lancar rejeki Sehat semua Amin Dijauhi dari Aku ingat banget Kalau doa Bapak Ini lumayan nyentrik gitu ya Dijauhkan dari segala binatang buas Ada Kalau doa suka begitu kan Bapak kan Diberkahi dilindungi Keluarga-keluarga kami Gitu-gitu Aib kita ditutupi Aib-aibnya ditutupi Kalau mimpin doa Wih kepikiran Lagi doa gitu ya Doa-doa-doa Dan semoga ahlaknya Diberbaiki Allah Amin Tiba-tiba Ini yang mau manggung dewa Yang mau manggung dewa Oke 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 Tapi ada disitu Cuma kamu doang kan Semuanya Oh semuanya lagi ada Karena lagi ada berarti Oke kalau begitu Mas Dulu Terima kasih banyak Matur sembanun Matur sembanun Terima kasih banyak kalau begitu Siap Semoga Sali Aku jadi gak enak Sali 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 Sali